ini gameplaynya masih sama kayak brigandian legend of forsenna tapi gabungan gabungan forsenna sama grand edition battle nya grand edition nya apa dre? grand edition juga cuman yang cuman rilis di jepang dia ada tambahan story kalo sekarang kita bilangnya DLC kalo dulu game baru bener-bener game baru ceritanya dia perlengkap daripada legend of forsenna kalo ini ya sama aja ya keliatannya ya bedanya sekarang masih lebih deket kira ini bisa lebih deket diliatnya bisa diputar kameranya atau bisa liat atas dan bawah ngeliatnya kira ini ada voice actingnya masing-masing ada suaranya dong? ada suaranya gak kedengeran tapi? gak kedengeran karena kita lagi di luar oh gak bisa di gedein? udah gede cuman kalau lagi jalan biasanya kedengeran orangnya yang kedengeran paling jelas 3D kalo negaranya masih sama gak dre? negaranya beda coba liatin dong liatin ke kita gimana negaranya apa aja? lagi battle gak? lagi battle gak? lagi battle kita liat ke title screen lagi ya lagi ke title screen new game negaranya masih sama ada 6 kalo di websitenya ada 1 negara rahasia mungkin gak tau apa negaranya mungkin tunggu kelar dulu semuanya baru nongol deh ya tunggu kelar dulu kita liat new game set keep aja ceritanya ini VMV atau movie nih? atau cutscene nih? sama aja ya? apa nyebutnya? kalo movie bisa digeser-geser kan? berarti nih apa opening? kalo ceritanya masih sama kan? opening cutscene aja beda-beda beda-beda tadinya kan ada yang aliansi-aliansi ini gak ada sama yang aliansi jadi bukan remaster nih ya? bukan remaster game-game baru new game Nurzaleo Gimoul Shinobi oh ini ada tadi dulu Shinobi dah? gak ada gak inget gue gue inget ada yang agama-agama nah ini nih kan teokrasi ini ya? kayaknya kayaknya konsepnya juga agak beda konsepnya juga agak beda kayaknya kayaknya kan kingdom ada yang republic ada yang tribe ada yang empire jadi tergantung ini ya ada yang teokrasi tingkat kemajuan bangsanya ya? mungkin begitu ada yang United Island ini Indonesia nih hahaha hahaha lu sekarang lagi pake yang mana? pake Holy Gustava Empire kenapa? mantap kenapa? karena Gustava dia satu-satunya negara yang gak punya Holy ceritanya gak punya brigandine gak punya batu khusus gitu batu keistimewaan buat negaranya masing-masing negaranya dibangun dari nol dari pemberontakan oke mana tadi? yang ini yang ini karakter yang negara yang paling OP disini mana Salisya Teokrasi kenapa? base-nya ada 10 total naiknya ada 14 mana reserve-nya 1200 monster-nya 49 itu langsung dapet lo? ya starting ya pack awalnya Andre selamat bermain dan penjajal Andre oke kita sudah review singkat brigandine apa namanya? legend of runners ya terima kasih